Intro Mbak Petir di siang bolong rumah tangga Reino Baragoya Postingan Syahrini isaratan hubungannya dengan suami sedang tak baik-baik saja Udah gedeg karena gak royal Intro Japor berita artis terkini Jester Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Unggahan Instagram Syahrini seolah isyaratkan rumah tangganya Goya Rumah tangga Syahrini memang hampir tak pernah diterpa isu miring Sejak menikah dengan Reino Barag, sosoknya jarang muncul lagi di layar kaca Meski dahulu ketika mereka menikah sempat menghebohkan Jagat Maya Syahrini dan Reino pun seringkali memamerkan keromantisan mereka di media sosial Sayangnya kali ini kabar kurang baik menerpa mereka berdua Dimana postingan Syahrini diduga memberikan sebuah kode Dalam unggahnya Syahrini memposting sebuah pernyataan seseorang yang bertahan karena cinta Cinta membuat ia bertahan tulisnya dalam unggahan itu Kemudian di slide selanjutnya terdapat sebuah kata-kata yang menyatakan jika seseorang harus bersabar Lantaran jika bertahan atas nama cinta dan bersabar maka akan membuahkan hasil yang baik Di akhir kalimat terdapat kata-kata yang bertuliskan seorang yang bertahan dalam sebuah badai kehidupan Postingan itu diunggak ulang oleh akun Edda Nunyinyir 9ribon99 Netizen pun menduga jika saat ini rumah tangga Syahrini dan Reino Barag sedang diterpah masalah Mungkin si Dasima udah gedeg matono karena gak royal Tulis netizen Bukan cinta yang membuat buddha bertahan tapi kadung malu sama mbak Moon dan balset Kalau sampai pisah sama kernit Tulis yang lain Lunces aja pacaran bertahan 5 tahun lah buddha nih kagak bertahan sampai 5 tahun bikin malu Ya udah tantanin aja buddha tambah netizen lain Biasanya hanya hidup berdua jumpa lagi sangat membosankan Apalagi dianya asik main game mau shopping gak bisa karena gak ada pemasukan Aduh puyeng depala makanya hanya bisa nguru dada dan bilang sabar-sabar ya Tambah yang lain Sementara itu dilansir dari gridframe.id Syahrini sempat mengumumkan kabar bahagia Sengaja mundur dari dunia hiburan Syahrini tengah fokus Untuk program anak bersama Reino Barak dan bakal menggunakan program bayi tabung Sayang masa pacaran kita udah ya Sudah saatnya oke sayang katanya Reino Barak gitu Mari kita fokuskan dan serius mudah-mudahan tukar Syahrini mengingat percakapannya dengan sang suami Ia pun mengaku tidak ingin tergesa-gesa memilih program bayi tabung Bukan karena ditolak hingga berubah dingin Syahrini ungkap penyebab berpisahnya dengan Anang Hermansyah Dulu banyak orang yang mengharapkan Syahrini dan Anang Hermansyah menikah Lantaran keserasian keduanya di atas panggung Hal ini lantaran keduanya gemar memamerkan kemesraan pada halayak ramai Keduanya mulai duet bersama pada 2010 silam Saat itu keduanya kerap kali disebut-sebut memiliki hubungan yang lebih dari sekedar rekan duet Namun sayangnya tiba keduanya berhenti berduet dan saling menjauh Bukan Bahkan Syahrini sempat digadang-gadang sebagai pengganti Chris Dayanti dan calon ibu sambung dari Aurel dan Azril Sayangnya hubungan Anang dan Syahrini pun tak lama kandas dan memilih jalan mereka masing-masing Pelantun lagu sesuatu itu memilih solo karir dan masih nyaman dengan status wajangnya Sementara Anang sudah berkeluarga dengan Ashanti dan kini memiliki 4 anak Aurel, Azril, Arshi dan Arsya Meski begitu hubungan Anang dan Syahrini di masa lampau masih sering menjadi perbincangan Banyak yang penasaran dengan apa yang terjadi sebenarnya antara Anang dan Syahrini di masa lalu Syahrini pun akhirnya buka suara soal hubungannya dengan Anang di masa lalu Melalui acara Hotman Paris Show Jadi 10 tahun yang lalu bekerja sama dengan Mas Anang menghasilkan dua lagu yang cukup fenomenal Saat itu dan itu termasuk sejarah berkarir aku sampai sekarang Ujar Syahrini Ia mengaku awalnya tidak pernah ada niatan ingin berduet dengan Anang 10 tahun yang lalu Kemudian Syahrini juga mengungkapkan seperti apa sosok Anang di matanya Mas Anang itu salah satu musisi hebat tanah air karena awalnya itu aku mau membeli lagu itu tidak duet Tapi Mas Anang bilang lagu ini akan ada nyawanya kalau kita berduet Akhirnya berduetlah kita dan fenomenal Kata Syahrini Justru Anang sendirilah yang menyarankan Syahrini untuk berduet dengannya melalui dua lagu ciptaannya Sedangkan untuk urusan Asmara Syahrini mengaku hubungannya dengan Anang sangat profesional sebagai rekan duet Untuk urusan Asmara kita profesional sih waktu itu karena berjalannya kerjasama itu hanya 10 bulan Lalu setahunnya itu pemberitaannya sampai sekarang Sambung Syahrini Saat mereka tak lagi berduet berbagai kabar keretakan hubungan Anang dan Syahrini pun ramai di pemberitaan Mulai dari cinta Anang ditolak Syahrini, bayaran Syahrini yang kecil hingga sikap Anang yang berubah dingin Rupanya tudingan tersebut tak sesuai dengan alasan Syahrini memutuskan tidak lagi berduet Ia mengaku ingin mengejar keinginannya untuk bersolo karir yang sudah lama dicita-citakan Karena aku ingin melanjutkan bernyanyi sebagai penyanyi solo Jadi semua sudah jalannya Dia jalan ke kanan, aku jalan ke kiri Dia berumah tangga, aku masih berkarir gitu ya Semuanya jalannya baik tambahnya Dari penjelasan Syahrini itu baru diketahui kalau dirinya memang tak ada hubungan apapun dengan Anang di masa lalu Syahrini pun terlihat menanggapi santai pemberitaan tentangnya dengan Anang Hermansyah yang masih tetap ramai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!